Intro Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menciptakan situasi kamtip masih yang kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan bakti sosial kesehatan serentak di 34 polda seluruh Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di Polda, Banten ini sekaligus menjadi ajang soft opening rumah sakit Bayangkara, Polda, Banten. Pelayanan kesehatan serentak ini melibatkan 54.353 pasien di seluruh polda di Indonesia. Kegiatan ini tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan jumlah pasien terbanyak untuk bakti sosial kesehatan. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Chondro Kirono ini turut dihadiri oleh Kapolda, Banten, Irjen Pol Tomsi, Kakor Bin Mas, Baharkam Polri, Irjen Pol Heri Wibowo, Dir Pol Udara, Baharkam Polri, Brikjen Pol Anang, Kapus Dokkes Polri, Brikjen Pol Musyafak, serta Karung Kit Bayangkara Tingkat 1, Brikjen Pol Rusdianto. Setelah menerima penghargaan dari MURI, Kabaharkam dan rombongan menyambangi para pasien yang sedang menerima perawatan. Kegiatan ini perintah Bapak Kapolri adalah kepada seluruh jajaran Polri, Polri tidak semata melakukan penegaan hukum, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan terhadap potensi-potensi penyebab gangguan-gangguan kamtik mas. Banten kita laksanakan sebagai pusat kegiatan, dikarenakan juga Kolda, Banten membangun rumah sakit Bayangkara, Kolda, Banten, dengan anggaran BIPA Polri yang sangat representatif dan sudah mendapat kategori C oleh Kementerian Kesehatan. Ini tadi kita sudah melihat semua fasilitas-fasilitas layanan kesehatannya, ini bisa melaksanakan operasi dan mudah-mudahan penambahan rumah sakit di Kolda, Banten ini selain untuk kebutuhan para jurid, kebutuhan anggota Polri, juga tentunya utamanya adalah untuk melayani hasilnya. Dari Serang Banten, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.